Jajaran Kepolisian Daerah Maluku Kembali Amankan Puluhan Ton Batu Sinabar Subdit Direkturat Resersi Kriminal Umum Kepolisian Daerah Maluku Kembali berhasil melangkap 7 orang pelaku penambangan batu sinabar yang melakukan rutinitas penambangan tanpa izin resmi. Di Traskamp Suspol Maluku, Pugus Sityono kepada DMS Media Group mengatakan, pada Senin 19 Maret, anggota Subdit Direkturat Resersi Kriminal Umum Kepolisian Daerah Maluku berhasil mengamankan sebanyak kurang lebih 3 ton material batu sinabar di Desa Hila Dusun Uhu, Kabupaten Siorang, bagian Barat. Penangkapan terhadap para tersangka, kata Sityono, melalui proses penyelidikan dan pemantauan yang dilakukan oleh pihaknya sejak Januari dan baru berhasil dilakukan penangkapan pada Maret ini. Ketujuh tersangka yang berhasil diamankan masing-masing berinisial RS, SMIK, MJR, SK, HK, dan AK, kesemuanya adalah masih memiliki hubungan kekeluargaan. Sementara barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihaknya, selain kurang lebih 3 ton material batu sinabar yang dikemas dalam 71 karung, juga disita 1 buah kapal fiber, 2 buah mesin 40 pk, dan beberapa barang bukti lainnya. Angkat 19 Maret 2018 yang lalu, sekitar pukul 02.00 pagi waktu Indonesia Timur, di Desa Uhu, Kabupaten Dusun tepatnya, Uhu, di Desa Hila, Kabupaten Siorang, bagian Barat. Anggota Direkturat Reskrim U, yang dipimpin oleh Kompol Irfan dan AKP Sanchez, telah berhasil menangkap 7 orang pelaku penambangan tanpa izin usaha penambangan, khususnya batu sinabar, kurang lebih 3 ton. Proses ini memang melalui penyelidikan yang sudah lama kami lakukan, dari Januari, Januari lalu Februari kita mau tangkap karena memang di tengah laut, sehingga tidak memungkinkan karena ombaknya waktu itu besar, sehingga baru berhasil pada bulan Maret ini kurang lebih 3 ton. Para tersangka kata Setyona dijerat dengan pasal 158 dan pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dengan insyaman hukuman paling lama 10 ton penjara dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Pihak yang masih melakukan pendalaman terhadap ketujuh tersangka guna dimintai keterangan lanjutan peran masing-masing tersangka dalam kasus tersebut, karena kemungkinan adanya para tersangka lainnya yang akan terungkap.